Informasi komoditas, harga komoditas karet terus merosot untuk menahan merosotnya harga tiga negara produsen karet, yaitu Indonesia, Thailand, dan Malaysia pun sepakat untuk mengurangi ekspor karet hingga 300 ribu metrik ton. Indonesia akan mengurangi suplai atau ekspor karet untuk mendongkrak harga yang terus merosot. Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Langkah ini merupakan hasil kesepakatan dua negara penghasil utama karet lainnya, Thailand, dan Malaysia. Menurut Darmin, pergerakan karet saat ini terlalu rendah dan tidak sesuai dengan fundamentalnya. Kelebihan suplai terhadap limanya itu kecil saja, tapi harga karetnya terus turun. Dan itu berarti tidak sesuai dengan fundamentalnya. Kenapa bisa terjadi demikian? Itu karena pembentukan harga karet alam itu langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh bursa-bursa future market. Pelaku usaha karet yang tergabung dalam gabungan perusahaan karet Indonesia atau GAPKINDO mendukung langkah pemerintah memperbaiki harga karet ini. Ketua Umum GAPKINDO, Munarji Sudargo menyebut, merosotnya harga karet karena kesalahan persepsi di pasar global. Harga karet terpengaruh stok yang merumpuk di Tiongkok, padahal stok tersebut berbeda dengan karet alam produksi Indonesia. 2008 terus on the downtrend, tapi akhirnya kita setelah menelisik dan mempelajari apa yang menyebabkan ini tertekan. Oh katanya di global stok banyak. Aneh, kami nggak merasa di Indonesia lagi banyak stok. Barang susah malah karena harga rendah. Petani kasihan, nggak mau menderas. Kok nggak dicerminkan dalam harga, harga tertekan. Kita pelajari, punya pelajari. Itu yang tadi diungkap stok di Shanghai. Pembatasan ekspor karet berdasarkan skema agre ekspor tonit scheme mencapai 200 hingga 300 ribu metrik ton. Mekanisme pemangkasan pasokan karet ini akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan Pejabat Tinggi Dewan Karet Tripartit Internasional atau ITRC di Thailand 4 Maret mendatang. Harga karet saat ini sekitar 1,2 dolar per kilogram. Padahal tahun 2017 lalu, harga karet masih berada di kisaran 2 dolar per kilogram. Bahkan saat booming tahun 2011, harga karet berada di kisaran 5 dolar per kilogram. Dari Jakarta, Mercy Wijaya, Alan Indra, Metro TV.